Pemirsa, kekeringan sejak beberapa bulan terakhir menyebabkan sejumlah sumur di Karawang Jawa Barat kering. Sementara itu di Timor Tengah Utara, warga juga terpaksa berjalan kaki untuk mendapatkan sumber air, sementara air yang didapatkan keruh. Beberapa sumur warga di Desa Jatilaksana, Kabupaten Karawang Jawa Barat mengering hingga kedalaman 8 meter. Akibatnya warga tak bisa memanfaatkan sumber air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Hal ini membuat warga terpaksa berjalan kaki sejauh 5 kilometer untuk sampai ke sumber air bersih. Namun jika sumber air bersih tak ada, mereka terpaksa menggunakan air keruh. Sementara itu di Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, dua orang warga desa sisau kecamatan Molo Selatan harus berjalan kaki untuk bisa mengambil air bersih di kali yang berjarak 7 kilometer dari desa tersebut. Sumber air di sumber resapan ini warga harus bersusah payah untuk mengambil air. Tak kenal lelah, selama musim kemarau mereka terpaksa mencari air sejauh ini untuk kepentingan sehari-hari. Meski air tercemar udara kotor, namun mereka seolah tak memperdulikan kesehatan mereka. Tim Liputan AI News TV memberitakan.